Halo assalamualaikum saya Marissa di channel The Men Traveling Di video kali ini saya mau review villa di puncak Bogor Punya 6 kamar tidur plus aula dengan fasilitas yang lengkap Mulai dari kolam renang private, biliar dan taman bermain anak Harga sewanya mulai dari 1,5 juta aja Cocok banget buat kalian yang mencari villa dengan kapasitas banyak dan harga terjangkau Tontonin terus sampai habis agar kalian tidak ketinggalan informasi Sebelumnya support channel saya dengan cara subscribe, like, komen dan di share ke sosial media yang kalian punya Terima kasih Nama villa yang akan saya review ini bernama Villa Rindam Megamendung Villa Rindam ini merupakan salah satu villa dari manajemen surganya villa Surganya villa adalah manajemen yang mengelola puluhan villa di wilayah puncak Bogor Dan Villa Rindam adalah villa ke-8 yang saya review Kalau kalian mau kesini mudah banget kalian bisa mengandalkan google map Ketik aja Villa Rindam Megamendung Dan kalian tinggal ikutin aja ya petunjuknya Untuk menuju ke Villa Rindam patokannya dari jalan Raya Puncak di sebelah kiri Ketemu Masjid Jami Nurul Huda Terus ada pelang bertuliskan Wisma Tempu Kalian belok ke kiri masuk ke jalan Pusdik Polri Nah dari belokan ini atau dari jalan Raya Utama Puncak Sekitar 15 menit menuju Villa Rindam Megamendung Untuk titik mapsnya juga sudah pas Jadi insya Allah anti nyesar Lokasi Villa Rindam ini dekat dengan Curug Panjang Jadi cocok banget nih buat liburan dengan nuansa alam Untuk akses jalannya bagus dan juga mulus Namun mendekati villa akses jalannya hanya cukup satu mobil Dan kalaupun berpapasan dengan mobil lain Masih bisa saling mengalah aja ke bahu jalan Tapi tenang aja kok Masih bisa dilewati asalkan saling mengalah aja ya bergantian Dan ada tanjakan Jadi saya sarankan membawa kendaraan yang cukup prima Enaknya nginep di Villa Rindam suasananya asri Karena banyak pohon-pohon dan udaranya dingin dan juga seger Ditambah ada view pegunungan Jadi cocok banget deh buat liburan dengan suasana yang tenang Apalagi Villa Rindam punya kamar yang banyak Dan harga sewanya juga terjangkau Ditambah vilanya juga bersih dan terawat Dan fasilitasnya lengkap Villa Rindam juga dekat dengan kafe dan juga tempat wisata Curug Panjang Jadi bagi kalian yang suka berpetualang suasana alam Kalian bisa mampir ke Curug Panjang yang lokasinya dekat dengan Villa Rindam Alhamdulillah kita sudah hampir sampai Villa Rindam ada di sebelah kanan Villa Rindam terdiri dari 2 lantai 6 kamar tidur, 6 kamar mandi Ruang tamu, ruang keluarga, karaoke, dapur, biliar, taman bermain anak, halaman rumput yang luas, balkon, kolam renang private, kapasitas 30-40 orang Untuk area parkir bisa menampung hingga 10 mobil Bagian depan ada area parkir yang luas bisa menampung hingga 10 mobil Dan di samping Villa adalah tempat penjaga Villa Rindam Jadi insya Allah keamanan Villa terjamin Jam check-in pukul 2 siang dan jam check-out pukul 12 siang di hari berikutnya Di bagian depan ada teras yang cukup luas, nyaman banget buat santai karena anginnya sejuk Terasnya letter L jadi terkoneksi ke area samping Villa Di samping kanan Villa ada area biliar Nah buat kalian yang hobi bermain biliar kalian bisa seru-seruan disini Kemudian di area belakang ada kolam ikan dan halaman rumput yang luas Saya suka banget dengan desain outdoor dari Villa Rindam Karena areanya sejuk, luas, menyatu dengan alam Ditambah ada kolam ikan jadi bikin suasananya terlihat estetik Sebelum saya kasih lihat halaman rumput Saya mau kasih lihat dulu di bawah ada kolam renang private dan juga playground Mainannya lengkap mulai dari jungkat-jungkit, ayunan hingga seluncuran juga ada Jadi anak-anak pasti betah banget deh nginep di Villa Rindam Kemudian di depan playground ada kolam renang private Kolam renangnya terbagi menjadi dua Di bagian tengah ada pembatas antara kolam anak dan kolam dewasa Untuk kolam anak-anak dengan kedalaman 50 cm Sedangkan kolam dewasa dengan kedalaman 100 cm hingga 150 cm Untuk anak-anak yang berenang harus tetap dalam pengawasan orang tua ya Villa Rindam dikelilingi oleh pohon-pohon rindang Jadi bikin suasana di outdoor di siang hari aja berasa sejuk apalagi di malam hari Terus di samping kolam renang ada tempat duduk buat santai dan ada kamar mandi bilas Tempat duduk santai di pinggir kolam renang Jadi buat kalian yang males berenang bisa santai-santai di sini Atau tempat ini bisa buat bunda-bunda yang menunggu anaknya bermain air Kemudian di sampingnya ada kamar mandi bilas Jadi setelah berenang kalian bisa bilas di sini Gak perlu basah-basah masuk ke dalam villa Ini kamar mandi yang pertama Terdapat klose jongkok, keran air, dan ember Dan ini kamar bilasnya yang terdapat shower Oh iya di tepi kolam renang ada sungai kecil Dan terdengar suara aliran sungai gemericik air Yang bisa buat terapi menenangkan pikiran Sekarang naik lagi ke atas Di sini banyak aneka tanaman yang tertata rapi Bikin makin asri suasana villa Oke lanjut ke area paling belakang Ada halaman rumput yang luas dan bersih Bisa dipakai buat berbagai acara outdoor Seperti olahraga Membuat acara fun game seru-seruan bersama teman-teman atau keluarga tercinta Area outdoor sudah direview semua Sekarang saya mau review area dalam villa Kita masuk dari pintu utama Di bagian depan ada ruang tamu yang luas Lapang dan dilengkapi dengan satu set kursi kayu Masuk lagi ke dalam Nah di sini ada ruangan yang super luas Ada ruang keluarga sekaligus ruang entertain Ruang makan dan juga area dapur Ada tiga pintu akses Jadi bikin suasana di dalam ruangan terang dan juga sejuk Paling depan ada ruang keluarga dilengkapi dengan smart tv yang sudah terhubung ke youtube Jadi buat kalian yang mau nonton bareng atau karaokean Semua fasilitasnya ada Dari mikrofon dan juga sound speaker Serta sudah dilengkapi dengan wifi Di ruang keluarga juga sudah dilengkapi dengan beberapa bangku dan juga karpet untuk kelesehan santai Kemudian di tengah ada ruang makan dilengkapi dengan satu set meja makan dengan enam buah kursi Di samping meja makan ada cermin, wastafel, dispenser, free satu air galon dan juga ada kulkas Melipir ke paling belakang ada area dapur Dapurnya luas untuk peralatan masak dan peralatan makannya lengkap Mulai dari kompor dua tunggu Ada rice cooker Ada penggorengan, panci Dari ukuran yang besar hingga ukuran yang kecil juga ada Kemudian ada alat makan dari mangkuk, piring, gelas juga ada Di samping dapur ada pintu akses ke area samping villa Ada kolam ikan dan view pepohonan Jadi udara di dapur sejuk karena ada sirkulasi udara Villa Rindam terdiri dari enam kamar tidur Di lantai satu ada tiga kamar tidur Dan di lantai dua ada tiga kamar tidur Ini kamar yang pertama, letaknya dekat dengan area entertain Ini kamar yang pertama Kelebihan dari Villa Rindam Setiap kamarnya ukurannya besar dan luas Jadi cocok banget buat liburan dengan kapasitas banyak Kamar yang pertama ini dilengkapi dengan dua tempat tidur Ukuran king bed dan ukuran queen bed Dan masing-masing sudah dilengkapi dengan dua buah bantal dan juga satu guling Setiap kamarnya juga ada jendela Jadi bikin ruangan terang Dan di dalam kamarnya juga ada kamar mandi Kamar mandinya bersih, dilengkapi dengan bak air dan kloset duduk Lanjut kamar kedua dan ketiga Letaknya dekat ruang makan Dan di tengah-tengah antara kamar kedua dan ketiga Ada kamar mandi sharing Ini kamar yang kedua Kamarnya luas dan bersih Dilengkapi dengan dua tempat tidur tanpa dipan Ukurannya king bed dan juga single bed Masing-masing sudah dilengkapi dengan bantal, guling, serta selimut Dan di setiap kamarnya juga ada jendelanya Lanjut kamar yang ketiga Kamar yang ketiga ukurannya sama dengan kamar yang kedua Dan terdapat dua tempat tidur ukuran king bed dan juga ukuran single bed Masing-masing sudah dilengkapi dengan bantal, guling, serta selimut Dan dialasi dengan karpet Keluar dari kamar dan di tengah-tengah antara kamar kedua dan kamar ketiga Ada satu kamar mandi sharing Kamar mandinya bersih, terdapat bak untuk menampung air dan juga kloset duduk Oke lanjut ke lantai dua Di lantai dua ini ada tiga kamar tidur Di bagian paling depan ada dua buah kursi dan satu meja buat santai Dan sebelum saya review kamarnya, saya mau kasih lihat dulu disini ada balkon Ini balkon yang ada di samping Walaupun balkonnya nggak terlalu luas Tapi bisa membantu sirkulasi udara ruangan di lantai dua Dari balkon samping kita bisa lihat view pohon dan gunung Nah di bagian depan ada balkon yang gede banget Aksesnya lewat tangga yang di luar Nanti saya tunjukin ya Masuk lagi ke dalam Oke lanjut kita review kamar yang keempat Ini kamar yang keempat Kamarnya luas, lapang dan juga bersih Ada dua jendela dengan viewnya pegunungan Kamar yang keempat ini dilengkapi dengan satu set meja rias Kemudian terdapat dua tempat tidur ukuran king bed dan juga single bed Masing-masing sudah dilengkapi dengan bantal dan juga selimut Nah ini lemari pakaiannya tinggi dan besar banget ya Jadi bisa muat banyak untuk menaruh pakaian kalian disini agar rapi Lanjut kamar yang kelima Ini kamar yang kelima Nuansanya berwarna pink Kamarnya luas dan juga bersih Dilengkapi dengan dua tempat tidur ukuran single bed Dan dilengkapi dengan bantal, guling, serta selimut Dan setiap kamarnya juga sudah disediakan colokan listrik Kelebihan dari kamar kelima ini punya private balkon Jadi kalian bisa santai-santai di balkon Menikmati udara puncak yang sejuk Apalagi viewnya pepohonan yang seger Lanjut kamar yang terakhir yaitu kamar yang keenam Kamar yang keenam ukurannya luas dan bersih Ada dua jendela jadi membantu sirkulasi udara di dalam ruangan Terdapat satu tempat tidur ukuran king bed Dilengkapi dengan dua buah bantal, dua guling, serta selimut Kemudian ada lemari pakaian dengan ukuran yang besar Terus yang unik di kamar keenam ini juga ada pianonya loh Dan kamar yang keenam ini juga ada kamar mandi di dalam Kamar mandinya bersih, dilengkapi dengan shower, dengan water heater Ada kloset duduk, bak untuk menampung air Kemudian ada cermin serta wastafel Oh iya kamar mandi ini ada dua pintu akses ke kamar tidur kelima dan kamar tidur keenam Jadi kamar mandinya bisa sharing Kelebihan dari kamar keenam ini ada pintu akses menuju ke teras belakang Teras belakangnya luas banget, sudah dilengkapi dengan bangku-bangku dan juga meja Dari teras ada akses jalan menuju ke halaman rumput dan juga akses jalan menuju ke kolam renang Kalau kalian nginep di Villa Rindam, kalian pilih kamar yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya Sudah beres review semua kamar, sekarang saya mau kasih lihat aula dan juga balkon yang ada di depan Untuk menuju ke aula kita melewati anak tangga yang ada di luar ini Aulanya lapang, luas dan juga bersih Bisa dipakai untuk berbagai acara indoor Bisa untuk acara makan-makan, acara fun game bersama keluarga atau teman-teman Dan di aula ini juga sudah dilengkapi dengan dapur bersih dan terdapat wastafel Oh ya, dari ruangan ini juga ada pintu akses menuju ke balkon yang di depan Lihat deh view-nya, Masya Allah seger banget View pohon-pohon yang rindang, view kolam renang dan juga view pegunungan Udaranya sejuk dan juga dingin Dari aula ada akses jalan menuju ke kamar tambahan Jadi kalau kalian yang tidak ke bagian kamar, kalian bisa manfaatkan ruangan yang luas ini Buat tempat tidur rame-rame dengan menggunakan ekstra bed Dan untuk ekstra bednya itu sewa sekitar 30 ribu perset Sudah termasuk bantal serta selimut Dari kamar tambahan ini juga ada akses jalan menuju balkon yang ada di depan tadi ya Balkonnya luas, sudah dilengkapi dengan dua buah bangku, satu meja Udaranya juga sejuk, dingin, nyaman banget buat santai disini Pikiran fresh karena suasananya yang tenang dan juga nyaman Suasana menjelang malam di Villa Rindam Kita bisa lihat view sunset yang indah Kemudian lampu-lampu juga sudah mulai menyala Jadi semua area outdoornya itu terang dan estetik Suasana malam di Villa Rindam Penerangannya bagus, terang, buat berbagai acara indoor maupun outdoor Di area teras kita bermain biliar di malam hari Suasananya terang, nyaman, gak ada sama sekali kesan spooky ataupun creepy Yang ada kesan nyaman buat liburan Udaranya juga makin malam makin dingin Enaknya buat santai-santai ngopi-ngopi Kemudian di area kolam renang dan area taman bermain Penerangannya cantik banget Banyak lampu-lampu hias Jadi kalau kalian mau nongkrong di area kolam renang juga nyaman Dan ini suasana malam di dalam ruangan Di area dapur penerangannya bagus Kemudian untuk kalian yang mau aktivitas nonton bareng Atau karokean di malam hari juga nyaman Dan ini penerangan di dalam kamar Penerangannya bagus, terang, jadi cukup nyaman buat istirahat Dan ini suasana malam di balkon Suasananya terang Dan kalau kalian mau nongkrong di sini Sebaiknya pakai baju hangat ya Karena udaranya cukup dingin Selamat pagi Suasana pagi hari di Villa Rindam Masya Allah view gunungnya sudah mulai terlihat di depan mata Dan suasana pagi hari seger banget Suasananya tenang Ada suara burung-burung berkicau Udaranya sejuk khas puncak Dikelilingi sama pohon-pohon yang seger Bebas polusi Viewnya gunung yang indah Villanya yang besar Punya kamar yang banyak Serta harga yang terjangkau Bisa menjadi rekomendasi kalian berlibur di Villa Rindam Untuk kalian yang sudah penasaran dengan harga sewanya Berikut saya cantumkan harga sewa dari Villa Rindam Harga sewa dapat berubah sewaktu-waktu Untuk booking dan reservasi Kalian bisa hubungi kontak yang ada di video Terima kasih sudah ngikutin Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan di share ke sosial media yang kalian punya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax